Pernah manggilnya Jabbar pas lagi sakit hati? Makanya sering sakit hati. Jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati, habis dikecewain. Dikecewain oleh apa? Banyaklah, tergantung circle kehidupan kita ya. Ada yang circle-nya lebih ke main, berarti disakitin sama gengnya. Ada yang circle-nya lebih ke romantis-romantisan, disakitin oleh mantannya. Ada yang circle hidupnya seputar masalah kerja, disakitin oleh vendor-nya, oleh partner-nya, oleh teman bisnisnya. Soal circle family life kita, disakitin oleh keluarga, anak, orang tua, pasangan, dan seterusnya. Yang jelas, ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus story-nya tuh curhatnya minta respon lah gitu. Dengan kasih polling lah. Dengan request lah gitu kan. Eh, baiknya gue putusin apa enggak ya request gitu. Semuanya putusin, terus dia bingung. Ah, gimana ya, gimana ya. Nah, sebelum kita istisya roh kepada netizen. Karena netizen itu istisya roh. Bukan istifta, bukan istikhar roh. Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari tiga level. Meminta pendapat, nomor satu itu istikhar roh. Minta pendapat Allah. Kedua, istifta. Minta pendapat ulama. Orang yang berilmu. Ketiga, istisya roh. Minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman. Termasuk kepada teman kita, atau followers kita, atau geng kita. Itu istisya roh. Sebelum kita istisya roh netizen. Ya ayuhal netizen. Sebelum kita pakai kalimat itu. Atau ya ustaz. Bahkan sebelum ustaz. Ya kiai, ya sheikh. Maka ya Allah. Panggil Allah subhanahu wa ta'ala. Manggilnya gimana ustaz? Salah satunya, selain kata Allah pastinya, karena itu kalimat yang paling mulia, kita juga bisa manggil tematik. Ya jabar. Ya jabar itu bisa dua. Sebetulnya tiga makna ya jabar. Tapi yang lebih kaman itu dua. Satu, dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya, apa ya, bukan hanya besar, tapi kayak kekuatan. Ya jabar, ya kohar. Arti jabar dalam konteks itu, yang perkasa. Yang memaksa. Ya kohar, yang menaklukkan. Sehingga dipakai lah kalimat jabar, kohar, aziz, kan kata-kata yang nama-nama yang perkasa gitu. Untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi. Ini doa-doa orang yang terzolimi. Kayaknya gak perlu dihafal juga sih. Bukan gak perlu dihafal, gak perlu dipakai. Kenapa? Berharap kita tidak mendoakan orang yang zolim. Kecuali yang dizolimi dalam urusan agama. Kalau dizolimi urusan pribadi sih, mending jangan mendoakan orang yang menzolimi. Kenapa? Rugi. Mending doain diri sendiri. Ketika kita punya kesempatan doa kita diijabah, jangan kasih doa itu untuk orang lain. Rugi. Walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan. Tetap rugi. Mending kita pakai buat doain diri kita sendiri. Ya Allah, saya lagi dizolimi. Mudah-mudahan. Nah gitu kan. Berarti kan kita dapat kebaikan. Ya jabar. Itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizolimi. Satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, sedih, kayak disakitin. Nggak sebesar zolim sih. Cuman ya lumayan lah. Bikin nggak bisa tidur. Bikin tumbuh jerawat gara-gara itu. Gitu kan ya. Karena stres. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya jabar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbil firli warhamni wajiburni. Kalimat wajiburni. Selama ini kita baca nggak? Kan? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajiburni? Bukan paksa aku dong Allah. Nggak. Padahal arti jabar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajiburni makna jabar disini makna yang ketiga. Di antara tiga makna jabar yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini banyak banget ya. Luar biasa kita ya. Wajiburni itu artinya kalau kita terjemahin sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin Hiburlah aku ya Allah. Aku lagi sedih nih.